Hai suaranya di depan sebetulnya suaranya di depan sumpah suaranya di depan oke pakai gini tuh bener-bener ngaruh banget sumpah makanya merinding aku ngobong boh ngati eh bentar itu apa sih Hai 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 siapa itu suaranya jelas banget sumpah Halo Halo sobat horor kembali lagi bersama saya Steve fedefender di sesi UTS ujian tantang setan nah sobat teror, di kesempatan kali ini aduh jujur itu aku paling males sebenarnya kalau udah jam-jam sebelasan kayak gini, itu harus keluar rumah harus ibaratkan buat konten, harus ibaratkan menguji nyali saya karena ibaratnya gimana ya menguji nyali itu membutuhkan sebuah energi yang ekstra yang vaganza yang sensasional gitu kan ya, harus membutuhkan mental yang kuat banget sobat teror karena uji nyali itu gak mudah gitu nah kali ini sobat horor, saya ini ingin mengunjungi sebuah jalan jalannya itu gak jauh dari sini ada di belakang walai desa itu jadi jalan itu masuk ke sana lagi nanti ke sebelah sana, dan jalan itu bener-bener sepi, kalau sudah jam 11 malam seperti ini, gak akan ada orang yang ke sana karena memang mitosnya sangat kental sekali sobat teror ya, kita akan balik kameranya sik nah sobat horor, jadi mitos tentang jalan itu sangat kuat sekali sobat horor ya jalannya itu nanti saya akan coba naik motor aja deh karena jaraknya juga lumayan jauh juga dari sini jadi di balik balai desa ini itu ada sebuah jalan dan di mana disana itu ada pohon beringin sobat horor dan konon ekonon pohon beringin tersebut itu memang sangat kental sekali akan keangkerannya sobat horor jadi pernah ada warga yang coba lewat ya malam-malam terus kata warga tersebut dia sering melihat sosok wanita tapi bukan kental anak sobat horor dia wanita menggunakan jubahnya itu bener-bener kayak apa ya kalau kental anak kan identik dengan putih gitu ya putih ya tapi kalau ini bukan sobat horor ini lebih kayak pakaiannya itu kayak kotor gitu ya terus wanita dan itu katanya sering keluar dari pohon beringin itu waduh penasaran gak sobat horor ya jalur atau jalan yang katanya gang sih lebih tempatnya kayak gang tapi gak pernah ada orang yang lewat karena saki angkernya disana itu sampai dikasih lampu sobat horor saki angkernya karena pernah ada tukang bakso juga tukang bakso ya sobat horor ya tukang bakso itu sampai dikerjai loh sama sosok itu loh jadi ada yang manggil-manggil bakso bakso gitu kan ya ketika dilihat kok gak ada orang tiba-tiba ada suara dari dalam pohon ketika tukang bakso itu didekatin tiba-tiba di dalam sebuah pohon itu ada seperti sosok wanita yang sangat mengerikan sobat horor jadi memang sangat sekali sangat sering sekali penampakan itu terjadi nah maka dari itu saya akan mencoba untuk malam ini untuk menguji nyali saya ya sekarang jam menunjungi jam 11 malam dan saya akan mencoba menguji nyali saya untuk berada disana sekitar 3 jam dari sekarang jadi dari jam 11 12 atau 2 jam 2 saya pulang lagi sobat horor karena jarak dari rumah saya ini lumayan ya lumayan lah ya di belakang sini berarti saya harus muterin lewat desa sebelah sana dulu jadi ini ada di desa kayak di komplek gitu loh sobat horor ya cuma nanti ada jalan nah disitu ada pohon beringinya dan disitu bener-bener bakal kalian gak banyak sobat horor bakal ngeri banget so jadi sobat horor kalau kalian suka kalau kalian suka sama sesi ini kalian jangan belit-belit untuk klik tombol like sebanyak-banyaknya sobat horor ya karena ketika kalian klik tombol like nih klik itu saya akan makin semangat untuk membuat sebuah video yang gila banget dan itu pastinya real oke sebetulur saya akan langsung saya kelapa saya jalan ke sini sebetulur ya saya mau ambil motor dulu saya akan langsung jalan ke sana sebetulur ya let's go motor apa sepede ya kayaknya mending sepede aja deh ya sekarang olahraga malam sebetulur ya ini olahraga malam disini olahraga tengah malam oke sebetulur sekarang saya sudah sampai ke wilayah atau ke daerah yang aku bilang disini ada jalan angker sebetulur jadi disini tuh nanti ini belok kiri ya oh gila ini jalan buntu kalian lihat nih sebetulur ya kalian lihat iish ada kuci ini sebetulur jadi di sebelah sana itu ada kali ya ada kali dimana kali itu juga disini kata warga disini juga angker pernah katanya pernah lihat ada buaya disitu yang katanya jelman juga disana tuh sebetulur gelap banget ya bentar ya disana udah kali udah bener-bener waduh kayak hutan gitu loh nah sebetulur disini nih nah sebetulur nah jalan ini sebetulur mungkin kalian melihat jalan ini adalah jalan yang biasa ya karena ini ini saya bilang kenapa dikasih lampu sebetulur nah kalian fokusnya ke kanan jangan fokus ke kiri sebetulur nah ini kan udah sebi banget sebetulur ya ini gak ada nih kalau udah malam itu gak ada yang berani lewat sini sebetulur padahal depannya itu ada rumah tapi rumah itu tuh rumah sih gak tau tau apa nih sebetulur kalian lihat yang depan saya nih nih sebetulur ini pohon ini sebetulur akarnya gila banget nah disini jadi pernah ada tukang bangso disini lewat sini tiba-tiba dipanggil terus habis itu suaranya diikutin tepat ada disini katanya ketika di lihat di tengah-tengah sana itu seperti ada wanita sebetulur wanita menggunakan pakaian-pakaian yang bener-bener sudah katanya bau ini kan kali sungai pokoknya disini bener-bener angkar banget dan jujur ini ketika aku gini suasananya bener-bener gila banget wow gila sih ini dan ini kan tepat banget jam setengah 12 malam nah sobat lihatnya tuh aku mau coba cari celah biar masuk ke dalam sana kalau cuma di depan-depan doang kayaknya kurang cuma kalau gak ada celah ya paling aku duduk sini sih untuk kucing nyali ini jujur ini aku merinding banget sumpah aku merinding banget ini aku merinding banget sumpah sumpah ngepong oke nah aku tuh mau cari jalan nanti dimana caranya dimana caranya saya bisa masuk ke dalam lubang kan disitu ada semua lubang ini sobat orang pintar bilang bahwa disini itu adalah pintu ternyata pintu portal menuju kerajaan koib kalian percaya gak sobat ya kita kembali lagi ya percaya gak percaya semua kembali ke percaya kita masing-masing kalau saya sih kalau udah tempat-tempat ini biasanya memang sudah ciri-ciri apa ciri-ciri dari tempat yang bisa dijadikan sebagai portal koib sobat ini bakal ngeri banget sih nah itu kayaknya bisa oke sobat kayaknya aku bakal coba masuk ke sana wah kayaknya ngeri di dalam situ sobat ya penasaran saya akan coba untuk masuk ke sana dulu ya aduh susah ini jadi sobat 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 sepi banget semua ngepong orang-orang disini kalau udah malem tuh udah ngurusin lalu gue gue sendiri gitu loh dia belum gak ada orang lewat gak ada orang jaga apalagi lewat daerah-aerah sini sobat oke sobat sekarang saya sudah berada di dalam sebuah apa ini akar-akar gini sobat gila sebetulnya aku bener-bener di tengah-tengah nih sebetulnya wow wow gila oke ini kayaknya di one-on-one kayaknya stepheny van der ini harusnya orang-orang pada di luar tapi saya di dalam gak apa-apalah oke jadi seperti biasa saya akan pasang dua kamera kamera pertama ada di dalam sini di kepalaku ya di kepalaku biar kalian bisa melihat apa yang saya lihat di kamera kedua adalah saya akan taruh di sebelah sini sobat di bagian sebelah sini jadi bisa kalian bisa melihat barangkali ada penampakan di sekelilingku yang tidak terlihat sobat-sobat penasaran lebih di jauh jangan skip-skip video ini ada suara gila merik sumpah ini merik merik rending total abis apa lagi disini katanya ada pernah perempuan disini nih perempuan disini aku berharap pengen lepuan buahnya semoga saja ya let's go lah aku pasang dulu sobat-sobat sobat-sobat semua sudah terpasang kamera sudah saya taruh di sebelah sana sobat-sobat di atas sana kamera sana kamera pertama kamera kedua saya disini jadi saya akan mulai ujiannya sekarang sobat-sobat ini jujur aku benar-benar campur aduk jadi satu karena ketika saya akan mencoba untuk menyalakan dupa ini nanti akan berbeda lagi sobat-sobat halunya oke sebentar saya butuh korek jadi disini itu terkenal juga tadi yang saya bilang terkenal akan mitos dari gerbang kerajaan goib entah kenapa ya kalau orang-orang Jawa dulu itu bilang orang-orang Jawa kuno ya itu bilang bahwa gerbang kerajaan goib itu akan ada di setiap pohon beringin katanya gitu oke dupa sudah nyala sobat-sobat yang menandakan waktu uji nyali sudah akan dimulai ini sudah dimulai malah ya karena disini ya udah mulai enak eh penunggu disini kalau memang anda ingin ada disini saya pengen lihat wujud kalian saya mau tahu wujud kalian seperti apa wujud kalian saya sobat-sobat saya akan tancapkan ini ya bentar saya akan tancapkan ini disini eh bentar disini sobat-sobat jadi kayak ini kok gimana sih masuk ya sobat-sobat nah ini satu sobat-sobat satu saya tancapkan ini disini jadi kayaknya mengelilingi saya sobat-sobat dan tiga ada di depan saya oke jadi dupa sudah mulai gini sudah mulai nyala berarti menandakan bahwa uji nyali telah dimulai saya akan kasih waktu diri saya sendiri di sekitar tiga jam dari sekarang tapi overall disini jujur ini bener-bener gila banget di tengah-tengah seperti ini saya melakukan hal-hal yang gila kayak gini awat ngapain ini founder tapi semoga sobat teror ada pohon pisang kecil lagi pohon pisang dupa dinyalakan dupa dinyalakan suara tokek buka di google suara tokek itu apa artinya wow wow gila ini bener-bener epic moment banget epic tergila menurutku sobat teror denger suara gak sih denger suara gak sih sobat teror di sebelah sana di area ini kan langsung sungai sobat teror di balik ini denger gak sih suara kayak laki-laki tapi di sebelah sana berarti bukan wanita yang tadi aku itu di atas suara sebentar sobat teror ini kok kendor banget sih ah bentar aduh ini kendor banget sobat teror aku harus berubah ini dulu nih wah disini tuh bener-bener epic epic gila serem saya akan tunggu lah sekitar dua jam lagi berarti baru saya pulang ya saya akan tunggu dimana penampakan itu akan terjadi teori bodoh amat setengah jam berlalu dan ini bener-bener saya ngantuk posisi ini bener-bener saya ngantuk banget sekarang tapi kalau menurut sobat teror sobat teror berani gak kalau ngelakuin hal seperti ini sobat teror melakukan hal seperti ini terus kalian saya kasih tantangan yang berani ngelakuin ini kalian upload di instagram nanti bener-bener ya kalau bisa sih 30 menit aja deh 30 menit di sempat-tempat tangker kalian harus nyali kalau 30 menit jadi videonya benar-benar 30 menit ya kalau bisa taruh dua kamera setiap kamera terserah nanti yang videonya paling epic saya kasih hadiah sobat teror wih keren gak kalau mau nanti aku bakal adain ini di instagram sobat teror karena aku gak mau yang rasanya cuma aku doang sobat teror ya gak impas itu tapi aku ngerasa ada yang aneh yang disini apa itu apa itu apa itu ya aku merinding aku langsung tadi apa ya aku gak rasa kayak ada bentar aku lagi lagi bingung sobat lagi genesis jenang nih aku ngerasa kayak tadi kayak ada lewat gitu loh sobat teror dari dalam sana dari dalam sana tuh kayak ke atas gitu dari dalam sana tuh kayak ke atas sobat teror sebetul denger gak aku gak bego nih aku denger depan saya ada yang seperti suara aluna ngaku aluna nyanyian gitu sebetul itu jelas banget hei jika kau ingin muncul di depan saya muncullah sosok wanita itu saya tidak takut denganmu saya ingin melihat muka saya ingin melihat wajahmu walaupun itu hancur atau menakutkan tidak masalah tapi saya ingin melihat wajahmu wahai penunggu yang ada disini keluar keluar jangan sampai saya marah ya karena kamu disini bersifat mengganggu dan kamu negatif jangan sampai jumpa wah benar-benar ngeri banget sumpah ini benar-benar ngeri banget sebetulnya sumpah aku bohong tadi aku denger suara di depan sana jelas banget suara seperti aluna-aluna yang lirik-lirik gitu sebetulnya kayak apa itu lah gak tau lah dia apa di depan sana sebetulnya jelas banget itu ada suara ada suara jelas banget biarin aja suara seperti orang lagi muterin poni ini teg-teg-teg-teg-teg arahnya kesana padahal kan sana sungai gak mungkin bisa buat buat itu kan berlari-lari tapi tadi seperti ada berlari-lari di pinggir-pinggir sana harusnya gak bisa kalau manusia sebetulnya ini sudah suatu aneh nih sebetulnya sekarang sudah hampir jam setengah satu jadi kan aku udah mulai jam 12 mulai jam 12 jam 12 aku mulai di depan ini jam setengah satu setengah jam ini udah habis segini tadi kan dia segini full segini jadi segini ya 1 jam lagi lah mungkin lah 2 jam 1 jam setengah lagi let's go lah sobat teror sobat teror jujur aku tuh paling bosan nunggu sobat teror apa itu tadi itu suara kadang-kadang kalau gitu aku yang takutnya adalah ular itu aku takutnya dari hati aku ngerekam apa enggak ya sobat teror nah ini nih sobat teror patokannya nih kalau sudah segini tadi kan segini sobat teror kan segini tadi otomatis sudah hampir 1 jam berarti ya 1 jam lebih berarti ya tau lupa aku sih aku enggak berang hitungin kadang ya aduh mati sobat teror nah sobat teror tenang aja sudah setia lilin sobat teror sudah setia seperti ini tadi aku mau deket di suara tadi nih mana kamu suara ha muncul kamu dimana kamu dimana kamu hei ada-ada suara jelas banget semua ngabung hello suara pilih depan hei siapa itu siapa itu suara pilih depan sebetul sebetul suara pilih depan sumpah suara pilih depan oke pakai pakai gini tuh bener-bener maru banget sumpah makanya merinding aku ngobong bo ngelati siapa itu suara jelas banget sumpah hello siapa itu apa itu apa tadi sumpah aduh 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 sumpah kaget banget sumpah apa tadi cuma karung cuma karung ini tapi tidak kulit seperti kayak apa kayak apa sumpah 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 ngebohong aduh aduh suka apa itu ya astaga apa itu tadi merinding merinding aku merinding aku masuk aduh aduh sialan sosok apa tadi ya coba deh ntar aku mati dulu sumpah ntar aku nyari nyari koreknya lagi mana koreknya tadi sampai terjatuh semua tadi kamera berjatuh koreknya koreknya barangkali keluar lagi sumpah sudah masuknya ayo keluar lagi kamu mana kamu keluar lagi cepat cepat muncul maju maju keluar lagi mana kamu ah dah saya ngagetin doang sumpah kalau itu bener sosok setan sumpah kaget buang gila kalau itu sosok sosok makhluk kera sosok apa tadi ya aku tadi cuma ngeliat seperti rambut panjang banget putih 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 terus aku seperti sedikit kena aromanya itu bener-bener masuk ke hidung kaget sumpah gila sampai kaget seberani berani orang lihat satan juga pasti kaget lah aduh aduh sumpah tolong nanti di replay lagi pada lihat semua tadi karena aku gak bisa ngeliat kamera di atas kepala gak tahu kamera di sebelah sana rekam apa enggak tadi aku gak tahu sudah tadi jangan gak ngerekam bahaya banget pernah lho sebetulnya aku ngelakuin gitu jadi aku ngelak kamera gak rekam itu pernah oh memang jadi seorang kreator horror gak sekampang itu resikonya banyak banget bisa tadi tiba-tiba ada suara terus tiba-tiba aku datangin bisa kayak gitu ah gila sebetulnya saya tunggu lagi deh bentar lagi deh mungkin beberapa omit lagi sebetulnya aku udah jadi nunggu berapa kali lagi tapi belum ada sesuatu pun interaksi cuma tadi doang itu yang paling fatal itu udah seberapa sih ya udah habis sebetulnya juga sedikit banget nih satu tinggal sekejok ini juga iya udah pada mau habis semua nih sebetulnya apa aku akhirin aja sebetulnya sejurlah aku benar banget loh sumpah gak bohong disini tadi aku benar sebenarnya itu benar merinding sebenarnya cuma aku bersikap santai aja ya cium bau itu yang pasti bau melati tadi bau busuk tadi itu bau busuk sebetulnya kalian tahu bau sampah gak sih nah itu bau sampah yang benar-benar masuk ke hidung terus benar-benar sampai kelas keulati kaget banget kayaknya udah deh gak ada gak ada itu sebetulnya kayak berasa lagi main wahana aku disini cuma dikasih penampakan sekali doang tapi gak tutup penampakannya karena apa enggak aku sih ngeliat sebetulnya alhamdulillah sebetulnya kayaknya cukup lah ya hei ngamuk keluar ada suara suara tadi seberhap sini ya sekarang ya sangat dua ada kali ya tapi aku sakit banget sebetulnya sumpah rasanya aduh jadi buang aja deh oh sebetulnya kayaknya cukup aja sebetulnya cukup lah untuk video kali ini terima kasih udah nonton pokoknya kalian jangan lupa selalu support saya sebetulnya oke ini udah aku udah udah kayak capek kayak energy kayak keserap sebetulnya di dalam sana gak bisa bayangin sih kalian kalau mau nyoba datang ke sini silahkan datang ke sini nanti aku kasih tau dimana lokasinya dan ini bener-bener gila banget sebetulnya kayak cekek sebetulnya eh sebetulnya saya akan pulang dulu sebetulnya beneran banget beneran gak sih dengeran gak sih kenapa sih kalau eding-eding kayak gini pasti dia manggil manggil gitu kalian coba sih masa sih dia manggil gitu maksudnya manggil-manggil kamu dasar jangan-jangan kamu itu bencong apa ya kamu berhenti cuma kalau aku mati belakang ruang ruang dasar wah ya gini apa itu betul-betul kaget gak konsen apa Terny manggil-manggil manggil-manggil sebetulnya nya canad